Ruben Onsu pertemukan jajan penjual bakso dengan Betan Peto, sikap Betan Peto pun disorot. Di media sosial sempat viral video pemuda penjual bakso pikul yang gigi di usia muda. Ruben Onsu yang melihat video tersebut terharu dan memutuskan untuk membantu jajan si penjual bakso pikul. Suami sarwintah itu mengajak jajan bergabung dengan perusahaan makanan miliknya, PT Onsu Pangan Perkasa. Aku pertama kali lihat jajan ini ada yang ngetag aku terus aku lihat. Aku tertarik saat itu buat aku jajan gak malu untuk melakukan suatu pekerjaan dan itu hebat. Tutu Ruben Onsu dikutip dari Youtube The Onsu Family Senin 3 Mei 2021. Betan ikut memberikan semangat dan menceritakan masa lalunya yang juga sempat berjualan untuk mencari nafkah. Onyo dulu jualan ikan, jualan kue pau, cari makan ternak. Ruben lantas menyinggung penampilan jajan yang begitu stylish dengan jaket dan topi. Styling jajan malam ini distyling sama Onyo Uja Ruben. Ya Onyo yang styling kak jajan, fashion stylistnya, ungkap Betan Peto. Kakak Thalia itu memberikan jaket, topi hingga baju untuk jajan. Ini jaketnya dikasih sama Onyo, kata Ruben. Topi juga tambah Betan Peto. Semuanya topi bajunya juga, timpal jajan. Pemuda 17 tahun itu bahagia dan terharu dengan kebaikan keluarga Ruben Onsu. Seneng banget, terharu gak nyangka, makasih banget Onyo Ujaar jajan. Jajan mengatakan dirinya sering melihat Betan Peto di Youtube. Dirinya selalu dengan kerja keras, Betan Peto meraih mimpinya. Seling melihat di Youtube, jadi pembelajaran buat aku juga. Kalau orang pantang menyerah itu kan bisa memujudkan apa yang kita impikan, tutup jajan. Telah diketahui sebelumnya, Ruben Onsu meminta timnya untuk mencari jajan agar bisa bertemu dengannya. Jajan pun menceritakan dirinya hanya lulusan SD sebelum kemudian 3 tahun di pesantren. Jadi jajan ini sekolah gak? Tanya Ruben Onsu. Enggak, lulus SD doang. Terus setelah SD saya mau masuk pesantren, udah 3 tahun di pesantren, cerita jajan. Pemuda 17 tahun itu sudah setahun tidak lagi di pesantren. Hingga kemudian berjualan bakso keliling. Satu tahun saya kayak anak-anak yang lain, main HP, main sama teman-teman. Setelah itu saya ikut ke sini jualan. Lanjutnya. Saat tinggal di Garut, jajan bekerja di sawah dengan upah Rp22.000 per hari. Kalau di Garut gak jualan, di kebun yang kolana menih gitu. Seharinya cuma dapet Rp22.000 sehari, ungkapnya. Anak ketiga dari lima bersaudara itu berjualan bakso atas pilihannya sendiri. Kemauan sendiri sih jualan. Jajan lantas menceritakan pekerjaan orang tuanya. Kalau ibu saya kayak saya dulu kerja di orang, kalau ayah saya jualan SD serang. Saat pertama kali jualan, jajan sempat bingung bagaimana meracik bakso. Gak belajar, tadinya saya juga langsung jualan. Pas pertama jualan ya ada keasinan, ada yang kurang garam, tuturnya. Jadinya tak menyangka akan bertemu dengan Ruben Osu secara langsung. Ya saya Alhamdulillah syukur banget bisa ketemu artis seperti Kak Ruben. Kayak mimpi, kayak halu bisa ketemu langsung kayak gini. Biasanya suka nonton artis di TV dan di handphone aja.